Saksi yang dihadirkan adalah polisi yang bertugas dan turut menjadi korban kekerasan FPI saat melakukan demo rusuh Oktober 2014 lalu. Selain menghadirkan 5 saksi, Jaksa Penuntut Umum juga membeberkan barang bukti berupa jubah bertuliskan logo FPI, serta 2 buah topi yang ditemukan polisi di sekitar lokasi kerusuhan. Ada 18 anggota FPI yang menjadi terdakwa di kasus tersebut, dan dari 18 terdakwa, 2 orang didakwa sebagai otak kerusuhan yaitu Novel Bakmumin dan Syaha Budin Anggawi. Asi unjuk rasa FPI di depan gedung DPRDK Jakarta dan Belai Kota DKI Jakarta pada Jumat 3 Oktober 2014 berakhir rusuh. FPI berunjuk rasa menolak pelantikan Basuki Cahaya Purnama atau AHOK sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden 2014-2019.